Kemudian Tentang apa? Sadaqallahul azim Menurut Anda bagaimana jemaah? Sadaqallahul azim, ada sunnahnya atau tidak? Jangan pernah mengukuri atau menghukumi sesuatu Karena praktek mayoritas Yang ada kan sekarang begitu ya Mayoritas melakukannya berarti soheh Soheh nemen Nah Apa yang dilakukan mayoritas belum tentu apa? Sesuai dengan syar'i Bisa jadi itu adalah tradisi Bukan syar'i Jangan sekelah cintai sonat ta'ala Jangan apa-apa bawa kaedah Adat bisa jadi hukum Adat yang bagaimana yang bisa jadi hukum? Yang bisa diterima Kalau ini kan dipukul rata Semua adat Tradisi Bisa jadi apa? Hukum Apalagi kalau kita mengkritisi adat istiadat Ketika pernikahan Oh Bisa jadi satu ceramah Jangan sekelah cintai Orang islam itu baik Maka di sisi Allah juga baik Kebanyakan orang islam Menganggap maulid baik Berarti baik dong di sisi Allah Nisbu sa'banan baik Menurut kebanyakan orang muslim Berarti baik dong di sisi Allah Muslim yang mana mas Yang dimaksud oleh Ibn Mas'ud disini siapa? Al-muslimun pertama siapa jaman? Yang orang islam pertama siapa? Yang ikuti nabi kita siapa itu? Para sahabat Sahabat yang dimaksud oleh Ibn Mas'ud Kata para ulama Apa yang dilihat oleh Kalau riwayatnya sahih ya Kalau seandainya riwayat ini sahih Maka maknanya adalah Apa yang dilihat oleh orang muslim itu Orang muslim itu baik Maka itu baik di sisi Allah Muslim yang mana? Kata para ulama Apa yang dilihat para sahabat itu baik Itu baik di sisi Allah Saya mau tanya Kalau seandainya maulid itu baik di sisi sahabat Mereka paling semangat gak? Paling semangat gak? Mereka bisa gak lebih meriah? Bisa Penaklukan negeri-negeri mau kaya Itu kayak gunung itu harta rampasan perang Mas perak dan Kaya banyak Kalau mau bikin maulidku besar Bisa Tapi kenapa mereka gak lakukan? Padahal modal ada Kemampuan ada Kenapa mereka gak lakukan jemaah? Mereka gak hajat Gak butuh terhadap apa yang tidak diperintahkan Dan dicontohkan oleh kekasih mereka Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Kamu berarti gak cinta sama Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Rasulullah Saya mau tanya Ente lebih cinta pada Rasul Dibandingkan sahabat Mana lebih cinta? Cintaan ente ya para sahabat terhadap Rasulullah alaihi wasallam Cinta siapa? Jujur Siapa yang lebih cinta? Sahabat apa kalian? Kita bilang sama mereka Pembela-pembela itu Cinta siapa? Sahabat itu lebih cinta Lasyak Tidak ada yang berani meragukan Para sahabat Jauh 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 Lebih cinta kepada Rasulullah alaihi wasallam Adakah mereka melakukan Satu orang sahabat pun Ada yang mereka melakukan? Sekaya-kaya Abdurrahman bin A'ud Gak pernah dia donaturin apa? Maulid Nabi Undangan Kepada semua sahabat Hadir Malam sekian Tanggal sekian Datang Ada Carikan seriwayatnya Sampai ubanan gak ketemu Ini harus tegas jemaah Karena masyarakat kita banyak Allah mustahil Ya saya tegas gini Karena mereka juga Lantang juga Kalau lagi Ngomongin kita Lagi membantah-bantah Lantang juga Kita juga lantang juga jemaah Muncul lagi Dai-dai yang Sepertinya bermudahan Gitu ya Bermudahan Ya Sudah Maksudnya Takutnya lepas Gitu Dari Taksil yang sudah Diletakkan gitu kan Akhirnya bermudah-mudahan Nanti ujung-ujungnya Yang lain-lain juga Manusia akan Bermudah-mudahan Satu perkara Gak masalah kali Atau Bermudah-mudahan Yang lain juga Kenapa Oh gak masalah juga Semuanya gak masalah Yang penting Bapak ibu senang Ini prinsip dakwah Yang bahaya Jemaah sekali cintai Jadi Jemaah sekali cintai Dalam syariat kita Wallah tala alam Sebatas kecetekan ilmu saya Tidak ada syariatnya Kalau selesai Baca Quran itu Untuk apa Mengucapkan apa Sadaqallahul azim Ya Sadaqallahul azim Kalau seandainya Memang itu adalah Sesuatu yang sunnah Sudah turun-temurun Diwariskan Ya Dari para sahabat Tabi'in Tabi'ut-tabi'in Pastinya sudah dijelaskan Ya Tapi tidak ada Sama sekali Jemaah sekali cintai Karena Allah SWT Makanya saya khawatir Ini adalah sesuatu Yang dibuat-buat Di belakang hari Yang diistihsankan Dianggap baik Oleh sebagian manusia Akhirnya viral Menyebar Saking menyebarnya Dianggap oleh orang awam Sebagai syariat Jadi songong Kalau baca Quran Habis itu Tidak pakai Sadakallah Dia adalah di Youtube Korik-korik besar Di Saudi itu Di Timur Tengah Yang mereka punya ilmu Tentang kira'ah Dan seterusnya Mereka kalau apa Kalau habis Saya tidak bawa HP Cuma ya Kalau habis baca Quran Di hadapan Haflat Maksudnya di hadapan Raja misalnya Di hadapan Raja Salman Ya Syekh siapa misalnya Disuruh baca Ya Abdul Wali Al-Arkani Misalnya Ketika beliau Baca surat apa Misalnya Surat Apa itu Ya Apa nanya Surat Qaf misalnya Maka apa Ketika beliau selesai Tidak ada apa Sadakallahul azim Assalamualaikum warahmatullahi Tidak ada Begitu selesai Kabur aja Begitu Maksudnya cintai Sunnah ta'ala Mereka faham Bahwa yang seperti itu Memang tidak diajarkan Maksudnya cintai Sunnah ta'ala Saya mau tanya Maaf saya Anamu ingat antum Ingatkan antum Dengan sesuatu Biar jadi Biar jadi Hujjah Buat kita Rasulullah S.A.W. Pernah bilang Sama Abdullah Bin Mas'ud Iqra' alayyah Mas'ud Bacain saya ayat Ya Rasulullah A'aqra' alayka Wa alayka unzil Ya Rasulullah Apa iya Saya baca Quran untuk engkau Padahal Quran itu Turun untuk Engkau Masa Kan Quran suruh Sama engkau Masa saya bacain engkau Faham masalahnya Kata Rasulullah S.A.W. Apa Ini uhibu An asma'ahu Min ghairi Aku tersenang Mendengar Bacaan Quran Dari selain ku Walaupun manusia Yang paling keren Baca Qurannya Adalah Rasulullah S.A.W. Beliau senang Dengar bacaan Quran Dari orang Orang lain Jangan sekali Jangan sekali cintai Karena Allah S.A.W. Maka apa Ibn Masud Baca 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 Tadkala beliau membaca Nangis Nabi kita Tidak tahan Maka apa Rasulullah S.A.W. Katakan Ya Apa kata Rasulullah S.A.W. Cepat Aku nak tahan Begitu Beliau hanya mengatakan apa Hasbq Cukup Ibn Masud Cukup Tutup Berhenti Berhenti Dan ada yang bilang Kul Sadaqallahul Azim Tutup Dengan Sadaqallahul Azim Mau ikut tradisi Banyak manusia Atau ikut Rasul saja Ikut para sahabat Kalau seandainya Sadaqallahul Azim itu Adalah syariat Ketika Ibn Masud Tidak menutup Dengan Sadaqallahul Azim Pasti ditegur Tidak sama Nabi Tapi tidak ada Teguran seperti itu Biasa saja Selesai-selesai Yang ada aturannya itu Di awal mulai baca Ima ta'awun Ima basmah Basmalah Adapun di akhir Selesai Beres perkara Naskul cintai Naskul cintai Naskul ta'ala Mohon maaf Kalau Antum Tidak setuju Sama saya Itu yang saya fahami Dan para ulama kita Fahami Naskul cintai Naskul cintai Naskul ta'ala Naskul cintai Naskul cintai Naskul cintai